Halo, Assalamualaikum Bintang Kelas, Tandir Lagi Kali ini kita akan membahas Buku Matematika kelas 9 Nah, kita telah sampai di Halaman 214 Ini bab kongruensi dan Kesebangunan Kita masuk ke soal nomor 6 Oke, manakah belah Ketupat di bawah ini yang Kongruen? Jelaskan Nah, disini ada 3 belah ketupat A, B, dan C Sebelum kita menjawab soal ini Kita harus tahu dulu pengertian kongruen Kongruen Atau bangun yang kongruen Itu harus memenuhi 2 syarat Yaitu Sisi-sisi yang bersesuaiannya Harus sama panjang Dan sudut-sudut yang bersesuaian Harus sama besar Oke, disini kita lihat Untuk belah ketupat A, B, dan C Sisi-sisinya Yang A ini panjang sisinya 5 cm Semuanya 5 cm Yang B 5,5 cm Semuanya Yang C 5 cm juga Berarti B ini pasti tidak kongruen Dengan belah ketupat yang lainnya Karena panjang sisinya Tidak sama Oke Nah, kemungkinan A dan C ini kongruen Karena panjang sisinya Sama-sama 5 cm Tetapi Harus kita cek juga Apakah sudut-sudut Yang bersesuaiannya Juga sama Oke Kita cek Kita tulis dulu Disini Untuk Sudut lanjutnya ini 50 derajat Maka disini juga Pasti sama 50 derajat Nah Untuk sudut lainnya Cara menghitungnya Begini Kita tahu Total sudut dalam Sebuah segi 4 itu Adalah 360 derajat Nah Padahal Disini sudah ada 50 dan 50 derajat Berarti ada 100 derajat Sisanya berapa? 360 Dikurangi 100 Adalah 260 derajat 260 derajat ini Untuk 2 sudut Yang belum terisi Berarti 260 di bagi 2 ya Masing-masing 130 derajat Oke Nah Sekarang untuk Belah ketupat Yang C Sama Caranya Total sudutnya Haruslah 360 derajat Karena dia Segi 4 ya Nah Disini Sudah ada 130 derajat Dan Ini juga pasti 130 derajat ya Nah Karena posisinya Begitu ya Sudah ada 130 dan 130 Berarti 260 60 derajat Sisanya berapa? 100 ya 360 dikurangi 260 itu 100 Nah 100 Dibagi untuk 2 sudut lancip ini Berarti Masing-masing Adalah 50 derajat Dan 50 derajat Oke Sekarang kita Cek Panjang sisinya Sama 5 cm Semua Kemudian Sudut yang Bersesuaian Ini 50 Sama dengan 50 130 130 Sama dengan 130 50 yang ini Sama dengan 50 yang sana 130 yang ini Sama dengan 130 yang ini Berarti Benar Belah ketupat A dan C Adalah Kongruen Cara menjawabnya Berarti 6 Manakah Belah ketupat Di bawah ini Yang keruen Kongruen Belah ketupat A dan C Alasannya Karena Sisi-sisi Saya tulis di sini Karena Sisi-sisi Yang bersesuaian Sama Panjang Dan Sudut-sudut Yang bersesuaian Juga Sama Besar Gitu Oke Sekarang Kita lanjut Ke soal Nomor 7 Diketahui Trapezium A, B, C, D Dan Trapezium F, E, H, G Adalah Kongruen Kongruen Berarti Bentuknya Sama Kemudian Panjang Panjang Sisi-sisi Yang bersesuaian Sama Kemudian Besar Sudut Yang bersesuaian Sama Kalau warnanya Tidak Sama Sisi-sisi 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 Yang bersesuaian Di sini Kasari Mulai dari Sisi D, A Kita kasih Angka 1 A, B, 2 B, C, 3 C, D, 4 Berarti Karena ini Startnya Dari D, A Maka di sini Yang bersesuaian Adalah G, F G, F, 1 F, E, 2 E, H, 3 H, G, 4 Nah Sekarang Kita tulis Sisi yang bersesuaian D, A Sama Dengan G, F Berarti Panjangnya Sama Dengan 12 Senti Kemudian A, B Sama Dengan F, E Berarti Sama Dengan 22 Senti Lagi B, C Ini ya Sama-sama Tiga ya B, C Itu Bersesuaian Dengan E, H Sama Dengan Nah Belum Tahu ya Berapa Senti Ini yang Ditanyakan Lalu C, D Bersesuaian Dengan H, G Sama Dengan 13 Senti Oke Sudah terlihat Bahwa nanti Panjangnya B, C Itu sama Dengan Panjangnya E, H Sehingga Sekarang Bisa kita Gambar ulang Nah Kalau saya Gambar ulang Ini Trapezium E, F, G, H Di sini Panjang G, H Itu tadi Sama Dengan Panjang D, C C, D Sama Dengan H, G Berapa 13 Kemudian Panjangnya G, F Ini Sama Dengan Panjang D, A 12 Lalu Panjang E, F E, F Ini Panjangnya Adalah 22 Tetapi Kalau kita Berhenti Sampai Di sini Saja Anggap Saja Ini Adalah Titik T T, F Panjang Panjangnya Sama Dengan H, G Yaitu 13 Maka Kalau Dari E, F Adalah 22 Diambil T, F Sebesar 13 Maka Panjangnya E, T Adalah 22 Dikurangi 13 9 Panjangnya H, T T, H Sama Dengan Panjangnya G, F Yaitu 12 Sehingga Sekarang Kita bisa Menghitung Panjangnya E, H E, H Sama Dengan Saya Gunakan Rumus Pitagoras Akar Dari E, T Kuadrat Ditambah H, T Kuadrat Sama Dengan Akar E, T 9 9 Dikuadratkan 81 Ditambah H, T Nya Adalah 12 12 Dikuadratkan Adalah 144 Totalnya Sama Dengan Akar 81 Ditambah 144 Itu 225 Nah Berarti Panjangnya E, H Sama Dengan Akar 225 Itu 15 cm Kita Pindahkan Disini Berarti Panjang BC Sama Dengan Panjang E, H Adalah 15 cm Sudah Sudah Terjawab Untuk Soal Nomor 7 Lanjut Soal Nomor 8 Perhatikan Gambar Berikut Ini Jika Dua Gambar Di Samping Kongruen Tentukan Nilai U Dan V Pada Gambar Tersebut Nah Kita Tentukan Dulu Sisi Sisi Yang Bersesuaian Disini Kasari Mulai Dari Sisi Yang Ada Tanda Strait Satunya Ini Saya Kasih Angka Nomor Satu Bergerak Disini Kedua Bergerak Langsung Kesini Tiga Terakhir Ini Empat Maka Disini Yang Bersesuaian Nanti Startnya Juga Dari Angka Yang Ada Sisi Yang Ada Tanda Panjang Yang Satu Ini Yang Sama Dengan Ini Tadi Sini Satu Ini Dua Ini Tiga Kesini Empat Kita Tuliskan Dulu Sisi Yang Bersesuaian Berarti Karena Ini Tidak Ada Namanya Sudah Biarkan Saja Begini Nah Sekarang Untuk Yang Sisi Nomor Satu Ini Dia Mengapit 75 Derajat Dan 135 Derajat Berarti Yang Ini Juga Mengapit 75 Dan 135 Terjawab Berarti U Sama Dengan 75 Derajat Nah Lagi Sekarang Sisi Yang Dua Mengapit Antara 135 Dan 80 Berarti Sisi Yang Kedua Ini 135 Dan Berarti Di Sisi 80 Sisi Yang Ketiga 80 Dan Belum Tahu Ini Juga Benar 80 Dan Belum Tahu Kebetulan Disini Adalah Tempat V Nah Kita Bisa Menghitung Untuk Besar Sudut V Caranya Satu Buah Segi Empat Total Sudutnya Haruslah 360 Derajat Nah Disini Sudah Ada 75 135 Dan 80 Berarti Sisanya Nanti Punyanya V Berarti V Sama Dengan 360 Derajat Dikurangi Jumlah Tiga Sudut Lainnya 75 Tambah 135 Ditambah 80 Berarti Sama Dengan 360 Dikurangi 360 Dikurangi Ini Totalnya Adalah 290 Berarti Besar Sudut V Adalah 70 Derajat Nah Sudah terjawab Kesimpulannya Nomor 8 Besar Sudut U Sudut U Sama Dengan 75 Derajat Dan Sudut V Sama Dengan 70 Derajat Oke Lanjut Ke Soal Nomor 9 Perhatikan Dua gambar rumah Tampak Dari depan Yang Kongruen Berikut ini Nah Yang ditanya Tentukan Sisi-sisi Yang Bersesuaian B Tentukan Sudut-sudut Yang Bersesuaian C Berapa Panjang KJ KL Dan LM Yang D Berapa Keliling Dan Luas JKL MN Jika Jarak C LM Adalah 7 Meter Oke Kita Jawab Satu Persatu Untuk Menentukan Sisi-sisi Yang Bersesuaian Disini Kak Sari Mulai Dari Sisi AB Saya Beri Tanda Nomor 1 Lanjut Ke BC Adalah Nomor 2 CD Adalah Nomor 3 DE Nomor 4 EA Nomor 5 Berarti Disini Startnya Dari JK JK Nomor 1 KL Nomor 2 LM Nomor 3 MN Nomor 4 NC Nomor 5 Tinggal Kita Tuliskan Sisi-sisi Yang Bersesuaian Terakhir AB Sama Dengan JK Lalu BC Sama Dengan KL CD Sama Dengan LM DE Sama Dengan MN Terakhir EA Sama dengan NJ Nah Ini dia Sisi-sisi yang Bersesuaian Sekarang Untuk pertanyaan Yang B Tentukan Sudut-sudut Yang bersesuaian Untuk sudut-sudut Yang bersesuaian Kita tulis ya Sudut A Ini bersesuaian Dengan Sudut C Sudut B Dengan Sudut K Sudut C Bersesuaian Dengan Sudut L Sudut D Bersesuaian Dengan Sudut M Dan Sudut E Ini Sesuai Dengan Sudut N Oke Lanjut Yang C Berapa Panjang K J KL Dan LM Nah Karena KJ Nah Ini ya KJ Atau JK Sama ya Bersesuaian Dengan AB Ini ya JK Bersesuaian Dengan AB Maka Panjang JK Atau Panjang KJ Pasti Sama Dengan Panjang AB Maka Panjang JK Adalah 5 Meter Kita Jawab Ya Saya tulis Disini Berapa Panjang KJ Panjang KJ Sama Dengan Panjang BA Yang berarti Sama Dengan 5 Meter Lalu Pertanyaan Berikutnya Panjang KL Disini Panjang KL Sama Dengan Panjang BC Berarti Panjang KL Sama Sama Dengan Panjang BC Yaitu Berapa 4 Meter Lalu Yang ditanyakan Lagi Panjang LM Disini terlihat LM Bersesuaian Dengan CD Berarti Panjang LM Sama Dengan Panjang CD Yaitu 8 Meter Kita tulis Panjang LM Sama Dengan Panjang CD Sama Dengan 8 Meter Oke Sekarang Kita jawab Untuk Pertanyaan Yang D Berapa Keliling Dulu Berapa Keliling JK LMN Nah Keliling JK LMN Sama Dengan Keliling ABCDE Karena Dua bangun ini Kongruen Berarti Kalau kita Mau menghitung Keliling JK LMN Kita hitung Saja Keliling ABCDE Oke Kita jawab Keliling JK LMN Itu Sama Dengan Keliling ABCDE Yaitu Kita jumlah 5 meter Ditambah 4 meter Ditambah 8 meter Ditambah 4 meter Ditambah 5 meter Kita tulis 5 Ditambah 4 Ditambah 8 Ditambah 4 Ditambah 5 Meter Berarti Sama Dengan Berapa Ini 5 Tambah 5 10 10 Tambah 8 18 Tambah 8 Lagi 26 Meter Ini Keliling JK LMN Lalu Berapakah Luas JK LMN Nah Jika jarak C Ini dia C Kelm Sampai Ke bawah Adalah 7 Meter Kita Gambar Ulang Nah Ini sudah Saya Gambar Ulang Untuk Bangun JK LMN Di sini Ukurannya LM Adalah 8 Meter Kemudian MN 4 MN NJ 5 M Dan Tambahan Tadi Diketahui Jarak Dari J Ke LM Adalah 7 Meter Saya tulis Di sini 7 Meter Karena Di sini Jarak Atau Panjang MN 4 Meter Maka Kalau Saya Tarik Dari Titik Ini Katakanlah T Ke O Ini Berarti Juga Sama Dengan MN Yaitu 4 Meter Sehingga Sisanya O J Adalah 7 Meter Dikurangi 4 Meter Berapa? 3 Meter Sekarang Bisa kita hitung Luas Bangun JK LMN Caranya Kita hitung Luas Bangun Persegi Panjang Ini Panjang 8 Lebarnya 4 Ditambah Dengan Luas Bangun Segi 3 Dimana Alas 8 Dan Tingginya 3 Kita hitung Nah Begini Luas JKLMN Sama Dengan Luas Persegi Panjang KLMN Ditambah Dengan Luas Sekitiga JKN Persegi Panjangnya Adalah 8 Dikali 4 Ditambah Lagi Untuk Sekitiganya Rumus Luasnya Adalah Setengah Dikali Alas Panjang K N Sama Panjang L M 8 Dikali Tingginya O J 3 Sehingga Totalnya Adalah 8 Dikali 4 32 Ditambah Setengah Dikali 8 4 4 Dikali 3 12 Sama Dengan 44 Meter Persegi Inilah Luas JKL MN Oke Demikian Video kita Kali ini Sampai ketemu Di video lainnya Terima kasih Assalamualaikum Sampai ketemu